Area ruang keluarga cukup besar teman-teman 15 orang masuk sih ini Halo saat ini saya berada di Surabaya Timur Tepatnya ada di Pakuon City Ada satu rumah mewah dan baru Di sebelah kiri saya kita akan review Tapi seperti biasa kita akan review dari jalannya dulu Kita bisa lihat jalannya dari Puffing Block Dan sudah muat untuk 3 mobil Di depannya Ini sudah memakai Batu sikat ya Jadi fungsinya untuk Supaya ketika mobil naik Gripnya dapat Dan yang unik lagi ini temboknya Jadi semua tidak full tembok Tapi di atasnya itu ada Roster Jadi tidak full tembok kalau kita bisa lihat Ini Ini rooster Jadi tidak full tembok Kalau biasanya rumah kan full tembok Ini ada rooster Jadi dari Dalam rumah masih bisa Lihat keluar Oke kita masuk Jadi di rumah ini masih ada sedikit perbaikan Finishing Karena memang benar-benar rumah baru ya Untuk karpot sendiri menampung Dua mobil Dan juga garasi menampung dua mobil Yang unik Yang unik memang di karpotnya sendiri Maka dua macam batu Ukuran ya Yang satu persegi panjang seperti ini Yang satu kotak seperti ini Jadi fungsinya mungkin untuk estetika aja ya Kalau semua di blok persegi Mungkin kurang manis ya Dan ini adalah Garasinya Mungkin kita bisa lihat daerah sini Ini yang unik Jadi pintu garasinya ini Seperti Sliding ya Memang sliding Tapi ini ada pintu tersendiri Jadi mungkin untuk ART Untuk ngambil barang atau apa Tidak perlu sampai buka semua Jadi cukup ini yang dibuka Seperti itu Sliding bisa kanan dan kiri Di sebelah sana Dalam lagi Sudah ada Akses ke Kamar asisten rumah tangga Oke dan di bagian depan Ada taman Memang belum jadi Karena masih pengerjaan Lumayan besar juga ya teman-teman Lumayan besar juga Dan kita bisa lihat Ini pakai granit Saya cakep banget pakai granit Oh iya Oh iya Satu hal saya ingin tunjukkan Kita bisa lihat Di atas itu Fasadnya Terasnya cukup besar Terasnya cukup besar Jadi untuk kumpul-kumpul Untuk duduk-duduk Suri hari Enak juga Dan di sebelah kanan dan kiri Permainan cutting plat Cakep bukan Dan di atasnya itu pakai plastik Jadi bukan Plafonnya bukan Gipsum Tapi plastik Motif kayu Keren Oke sekarang kita masuk ke dalam Untuk lantai sendiri sudah memakai Granit tile Ukurannya ini mungkin Dan daun pintu sendiri sudah memakai kayu solid model kupu tarum Jadi buka kanan-kiri Oke Plafon 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 yang tinggi Sekitar 3 meter lah Kurang lebih ya Ya kita sekarang berada di Area ruang keluarga Cukup besar teman-teman Ya cukup besar Dan satu Ada kamar di Sebelah sini Yang pasti dengan kamar mandi dalam Ya Dan kaca mati Ya kaca mati ini Pusatnya GKK Ya GKK warna hitam Dan di sealant juga Warna hitam Ya Sealantnya juga warna hitam Kaca mati dan kaca hidup Ya fungsinya untuk sirkulasi udara aja sih Ya Ini Kamar mandinya Kita gak usah review Nanti review di sebelah sana aja Oke Dan ini ada satu Powder room Ya Jadi bisa digunakan untuk tamu Untuk keburuan kamar mandi bisa di sini Masih ada area Di sebelah sini Ya Sebenarnya ini Oh Cukup luas ya Nanti desain interiornya lebih gampang lagi Jadi kalian bisa tata Sesuai Keinginan ya Untuk ruangan ini Dibakai untuk apa Dan sebelah sana untuk apa Dan satu ada Ruangan Sebenarnya ruangan Dibedakan Ya Mungkin untuk fungsinya lebih beda lagi Harusnya Dapur deh ini ya Dapur kering di sini seharusnya Ya Ini mungkin best level Karena sudah ada Lubangnya Ya Jadi area sini memang dibedakan Dilihat dari Lantainya Ya Dari permainan lantai Dibedakan Areanya Ya Oke ini Ada baluan Ya Di dalam Ini baluannya di sini Mungkin bisa di kasih Apa Hmm Foto Ya Atau lukisan-lukisan lah Untuk pemanis ruangan aja sih Ya Ini ruangan Ya Kalau di sebelah kiri saya Ini tembus ke Garasi Di sebelah sana Ya Yang di sebelah sini Ini tembus ke belakang Ya Oke kita lihat sini aja deh Oke Ini untuk cuci Ini service area Ini service area Oke Ini juga Saya gunakan Nah Ini teman-teman Bisa difungsikan untuk kolam renang Ataupun sebagai taman Ya Tapi yang saya lebih concern ini Lantainya Sebenarnya Ini Tidak datar Jadi Agak miring ya Agak miring Apa Dibuat seperti itu Mungkin untuk Hujan Karena tidak ditutup ya Terbuka Ketika hujan itu Air langsung Masuk ya Dan juga Ini belakannya setelah miring Ini ada Belakannya ini Ditekuk lagi Seperti ini Ya Jadi kemungkinan air turun Masuk-masuk Kalau itu Taman ya Seperti itu Ya Nah ini fasadnya Nanti kita akan review di atas ya Itu ada teras yang cukup besar Dan semua pakar Memakai kaca Jadi rumah ini Banyak sekali kaca ya Sehingga cukup terang Seperti itu Ini masih ada space Di bawah tangga Mungkin bisa digunakan untuk gudang Ya untuk temboknya sendiri Ini sudah memakai Batu alam Ya Oke Kita langsung ke Lantai dua ya Ya ini Sebelum itu Ini Nah ini sudah ada kaca yang besar Ya ini kaca yang besar Tujuannya supaya pak Kelihatan lebih Wow lagi Jadi begitu Masuk dalam rumah Langsung bisa lihat Taman di belakang Dengan kaca yang Besar seperti ini Ya Dan untuk kusennya sendiri YKK Ya ini belum dilepas ini Itu kelihatan YKK nya Oke Yuk kita langsung ke lantai dua Lantai dua handle Sudah dari stainless ya Ini kalau lebarannya sendiri Sekitar 1 meter 200 ya 1,2 meter lah Satu setengah Satu setengah ini bagus Hampir dulu Yang ini Satu setengah Oke sorry Ini satu setengah Dan step-stepnya Cukup enak Ya mungkin sekitar Berapa tujuh belas senti tadi ya Oke Untuk pengamannya Sudah memakai kaca Jadi tidak di tembok Jadi kelihatan Ruangan ini semakin kelihatan Los ya Karena bukan tembok Dan di Sisi kanan saya ini Juga permainan Kaca Jadi rumah ini sebenarnya Full Kebanyakan kaca ya Sebenarnya Fungsinya itu Selain untuk cahaya Ya Juga untuk lebih Kelihatan lebih luas lah ya Nih Bisa dilihat Ruangannya Begitu besar Ini bisa difungsikan juga Sebagai Ruang keluarga Mungkin ini dikasih Wall panel Ya Sudah ada stop kontak disini Itu juga oke juga Oke Sekarang Kita ke teras dulu Teras depan Dan lagi-lagi Kita ketemu dengan Kaca Back full Dari Ujung tembok Ujung tembok Itu kaca Kaca juga Tinggi ya Floor to ceiling Semua kaca Oke Nih saya sekarang Berada di Teras Jadi kalau sore Menikmati pemandangan Dan pas lagi Pas ini suasana mendung Teman-teman ya Ya Enak juga Ya Ada kursi-kursi gitu Sambil minum kopi Ya Sama gorengan bagus Kalau orang Surabaya Rokokin ya Pak Oh enggak Pak Berusaha kesehatan Oke Nih Ada satu Kamar Ya Pasti dengan Kamar pandi dalam Kita lihat kamar pandinya Nah Pakai rain shower Jadi dia ada dua Dan ini bisa diatur Sebenarnya Ya Untuk naik turunnya Menyesuaikan Ya Meret Air Uts Dengan airnya jalan Gitu Oke Dan ini ada tempat Sabun Ya sebenarnya Jadi di cowak Ya Seperti yang sudah Kalau yang model seperti ini Pasti temboknya Double Ya Temboknya double Dan juga westafel yang Lebar Ya Perpaduan warnanya juga cantik ya Abu-abu Agak kuning Dengan Kloset duduk Ya Cuma ininya Dari besisiku Ya Bisa dilihat bagus Semeni lebih keren Kalau pakai lemari ya Sebenarnya Buffet ya Untuk simpan sabun Atau apa Tidak seperti ini Bisa sih Iya Cuma tidak tahu Mungkin request ya Kalau mau diganti Mungkin bisa diganti ya Saya lebih senang Kalau ini lemari Sebenarnya Jadi bisa lebih keren lah Tidak kerangkasiku Gini Ya Sudah ada jalan listrik juga Ya Oke Untuk kayu sendiri Ini sudah kayu solid ya Sudah kayu solid Dengan motif Nah ini Kayak Para-para ya Tali air Dan saya lihat Memang Di ujungnya ini Tidak full Tidak mepet Jadi mungkin ada space Sekitar 2 sentian Ya itu dibuat tali air Ya Untuk keliling Jadi kelihatan rapi Ya Dan sudah Di sini nih Upsilling Ya Dan pasti ini kaca Hidup Tapi modanya yang ini Sliding Kacanya cukup besar Ya Kalau dibuka gini Pagi hari Anginnya Lumayan enak Ya Gaca sliding Oke Dan Ini adalah Kamar terakhir Jadi di lantai 1 Ada 1 kamar Dengan kamar mandi dalam Dan 1 powder room Di lantai 2 ini Ada 3 kamar Dan semua kamar mandi Dalam Oke Ya kurang lebih sama sih Seperti kamar mandi Yang sebelumnya Dan semua juga Teboknya pakai Apa ya Ini Plin Plin Ya jadi mungkin Tidak kotor Kalau terinjak-injak gini Ya Kalau kena Kena Apa Kaki atau apa Nggak ada Mengkotor Ya Ini kusen Nggak sudah Sedikit menonjol Ya jadi Nggak kusen yang rata Jadi kusennya ini Memang lebar Di kanan kiri ini Menonjol Ya Oke Kita ke satu ruangan Ya Ini odornya sih Di lantai 2 Odor di lantai 2 Keren sih Kalau mau ngumulkan Teman-teman Saya rasa Mungkin barbecue-an ya 15 orang Masuk sini Ya Ini kebetulan Lagi grimis Jadi kalau lagi Barbecue-an disini Grimis Bisa langsung masuk Toh Juga di lantai 2 Ruangannya Sangat besar Ya Ini posisi grimis sih Saya pindahkan Kalau di kamera Kelihatan enggak Ya Genteng Itu sudah Pakai keramik ya Genteng keramik Dan itu ada Penangkal petir Sudahan Ya Dan Oh ini tempat untuk Pelihara Ini ada kura-kura Untuk cuci-cuci Tapi untuk saat ini Dipakai untuk Pelihara kura Ya Oke Kura-kura ninja Kura-kura ninja Oke Itulah Review kita Tentang satu rumah baru Di Surabaya Timur Tempatnya di Pakwon City Untuk informasi Lebih detail Bisa hubungi Nomor yang ada Di deskripsi Ya Saya Freddy Dari Shafirmax Betterland Terima kasih